Mainkan games menarik di GAMES PLUS! Mainkan gamenya, dapetin cuannya! Alhamdulillah kalau Syirah dapet mendonor darah. Jangan jujur deh, om tuh baru ini loh. Tahu dari kamu, tapi apa ya yang bikin kamu jadi sedih? Ternyata, yang mendonorin darah buat Syirah itu Tante Wilda. Aku akan jadi pesan bunyi mereka setelah kamu cerai sama nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mas Harga? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ternyata kamu udah di sini sama mas Arya. Kenapa diem aja, Wil? Apa ada masalah? Untung mana nampilan datang kepat waktu? Jadi mas Harga marah banget sama saya, Mbak. Karena saya udah donorin darah saya buat Syirah anak kalian. Mas Harga marah karena sebelumnya saya gak minta persetujuan Mbak Anangwila atau pemasar. Wilda beneran nekat. Janja Wilda emang lagi rencanain sesuatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om. Ehm, Raya. Kamu kenapa? Kok kedengerannya suaranya sedikit tuh? Kenapa? Aku lagi bingung, Om. Bingung-bingung kenapa ya? Apa ini ada hubungannya sama Syirah? Om udah tau belum? Kalau Syirah udah dapet pendonor darah. Alhamdulillah kalau Syirah dapet pendonor darah. Jangan jujur deh, Om tuh baru ini loh. Tau dari kamu. Tapi apa ya? Yang bikin kamu jadi sedih? Ternyata yang mendonorin darah buat Syirah itu Tante Wilda. Tapi aku gak tau om harus gimana sama Tante Wilda. Karena aku udah terlanjur kecewa sama Tante Wilda, Om. Dan aku juga gak bisa pura-pura bayi karena aku udah kecewa. Wilda datang kesini pasti gak cuma-cuma. Dia pasti mau mengambil kesempatan ini untuk masuk jauh lebih dalam lagi ke dalam keluarga Nabila. Supaya Nabila dan juga anak-anak yang ngerasa berhutang budi sama dia. Aku harus gimana Om sama Tante Wilda? Raya, kamu inget gak? Kemarin Om itu ngomong apa sama kamu? Hidup itu pilihan. Kalau kita hanya fokus kepada orang yang sudah bikin kita kesel, itu sama aja bohong. Kita udah buang-buang waktu kita, kita sudah buang energi kita untuk hal yang percuma. Jadi buat apa? Tapi satu hal yang gak akan pernah membohongi diri kita sendiri. Yaitu hati kita sendiri. Tapi aku masih tetap bingung, Om. Gini loh, Raya. Di saat kita bingung dalam menghadapi masalah yang ada di depan mata kita, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah pasrah kepada Allah dan minta petunjuk dari Allah SWT. Dan setelah itu, kita ikuti saja kata hati kita. Karena di sana, seringkali petunjuk dari Allah itu hadir untuk kita. Dan Om yakin kok? Om yakin banget. Kamu tahu apa yang akan kamu lakukan yang terbaik untuk hari ini. Om yakin kok? Aku masih inget kok, Om. Aku coba, Om. Iya. Om yakin kamu pasti bisa. Yang penting kamu semangat. Semangat untuk syirah. Makasih ya, Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya aku bisa saja minta Raya untuk menjauhi Wilda. Tapi aku yakin kok, Raya pasti bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk dia. Kenapa Mas Arga harus marah sama keputusan Wilda? Padahal saat ini, seharusnya yang jadi prioritas itu adalah syirah. saya minta maaf ya, Mbak. Saya gak ada maksud apapun. Sama sekali gak ada. Saya tulus mau bantuin kalian, mau nyelamatkan anak kalian. Saya cuma takut kalau saya terlambat dan semuanya sia-sia. Saya pasti nyesel banget sama Mbak Nabila dan keluarga. kamu gak pernah meminta maaf ya, Mbak. Yang kamu lakuin itu udah benar. Saya sebagai ibunya Syirah justru ngerasa sangat berterima kasih sama kamu karena udah mau mendahulukan Syirah daripada apapun. Yang penting buat saya itu adalah keselamatan Syirah. saya harap juga yang betul. Kenapa Nabila dan Sam Wilda malah jadi mojokin aku? Soalnya semua yang aku lakuin salah. Saya rasa bisa jumpa Syirah. Syirah. Terima kasih telah menonton. Kamu tahu gak pendonornya Syirah siapa? Oh pendonornya itu kamu mau tahu siapa pendonornya, Kak? Kenalin ini Wilda yang udah donorin darahnya untuk Syirah. Kita pernah ketemu kan? Kamu adanya Mas Aga, kan? Iya. Kalian udah saling kenal? Waktu itu saya nganterin Raya pulang ke rumah Nabila. Terus ngasih aja kita ketemu. Terima kasih, Mbak Wilda. Udah mau donorin darahnya, Bu Syirah. Sama-sama. Saya seneng kalau selalu karyat. Jadi Tante Wilda yang donorin darah buat Syirah? Iya, sayang. Albi, bilang makasih ke Tante Wilda. Makasih ya, Tante Wilda. Sama-sama. Tante seneng bisa bantu Syirah. Apa aku harus juga berterima kasih sama Tante Wilda? Enggak, enggak. Aku enggak bisa. Raya? Sini, sayang. Raya, bilang makasih ke Tante Wilda. Enggak apa-apa. Saya ikhlas, kok. Kak Raya udah bilang makasih ke Tante Wilda. Albi aja udah. Enggak apa-apa, kok Albi. Mungkin karena yang masih seti, karena Syirah masih sakit. Atau lainnya. Semoga Syirah cepat sembuh. Jika kalian bisa bersama lagi. Raya. Bun, maaf. Aku pengen ajak Albi sama Bagas kebaikan. Yaudah, jagain Albi sama Bagas ya. Yap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ternyata Raya udah gak bisa dekat seperti dulu sama aku. Bahkan setelah aku berusaha nilamitin adiknya. Terempatimiz. Terima kasih.